Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Moritz seperti biasa di acara analis harian kita pada hari ini hari Kamis kita udah memasuki hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024 angka yang paling luar biasa angka hoki 0808 192 2042 ini angka yang paling bagus untuk kita memulai trading rekan trader karena mulai dengan angka delapan ya jadi ini hari yang sangat spesial buat kita trading karena hari ini pun juga kita bisa lihat bahwa kira saya melihat bahwa ada secerca harapan di emas dan saya memprediksikan bahwa emas nih bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi yang minimal bisa masuk di 2400 sudah hampir tiga hari ini sulit banget dia udah 2400 turun lagi naik lagi turun lagi tapi kita berdoa supaya hari ini 2400 tetap stay tetap Hai kuat dan lebih tinggi lagi Oke rekan trader seperti biasa kita akan memulai analis harian dan kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin untuk hari kemarin kita lihat dengan jelas rekan trader bagaimana pergerakan yang terjadi hari kemarin di indeks dolar Amerika seperti biasa indeks dolar Amerika mengalami penguatan sampai di 103.126 tapi setelah itu dia datar pergerakannya ditutup seputaran 102.965 sedangkan untuk euro angka sama dolar kita bisa lihat setelah dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan di posisi 1.09046 dia mengalami dia agak sedikit naik tapi kemudian ditutup di posisi 1.09208 untuk monsterling naik turun naik turun seperti setrikaan sempat naik di posisi 1.2734 kemudian turun lagi dan ditutup di posisi 1.26879 dan untuk gold gold ini waduh bingung aku sama gold ini dia sempat naik menyentuh level 2.407 kemudian kebablasan turun lagi ke posisi semula di posisi 2.382.30 tapi hari ini ada setelah harapan gold bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dan untuk USDN Jepang rekan trader kita lihat bahwa USDN Jepang hari ini kemarin sorry dia naik ke posisi yang paling tertinggi selama satu minggu ini di posisi 147.4847 walaupun kemudian dia turun lagi sampai di posisi 146.622 oke rekan trader ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin dan seperti biasa kita akan lihat judul kita pada hari ini judul kita hari ini adalah bagaimana emas bertahan di zona 2.400 apakah emas bisa bertahan di zona 2.400 ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa karena hampir selama satu minggu rekan trader dari hari Senin sampai hari Rabu emas ini dia sempat naik di atas 2.400 tapi dia kembali lagi di bawah 2.304 sampai 2.380an lebih ya itu hari Selasa dia naik lagi turun lagi hari Rabu dia naik lagi dia turun lagi dan hari ini hari Kamis rekan trader saya bisa bilang bahwa peluang emas untuk naik melewati level 2.400 punya peluang yang sangat besar kita bisa lihat langsung di platform bagaimana saya menyikapi hal ini karena menurut analisa saya emas ini sekarang di pagi hari dia mengalami penguatan yang signifikan walaupun saat ini dia lagi koreksi tapi menurut analisa saya dia masih bisa naik sampai di 2.400 naik ke atas minimal dia bisa menyentuh 2.414 ya minimal kenapa saya bilang hal tersebut karena hari ini akan ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa dan kalau rekan trader terlihat di kalender ekonomi yang akan terjadi pada hari ini nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat ada klaim pengangguran awal mungkin ini adalah salah satu berita fundamental yang sangat luar biasa pada minggu ini selain yang terjadi pada hari Senin yang lalu tapi secara garis besar kan rekan trader apa yang terjadi pada emas ini benar-benar dalam bentuk wait and see di pasar karena pasar masih terus melihat menyikapi pemangkasan tingkat segumung yang akan dilakukan kita tahu bahwa kelemahan ekonomi yang terjadi Amerika sehingga dalam tanda kutip Amerika ini sudah memasuki masa-masa resesi oleh karena itu rekan trader emas juga akan sangat terpengaruh terhadap hal tersebut bukan cuman Amerika tapi data perekonomian yang dikeluarkan di Cina pun juga mengalami sedikit penurunan inilah yang menyebabkan bagaimana emas itu bergerak naik turun-naik turun dan masih tetap memiliki kecenderungan untuk beris selama satu minggu ini dia memang benar-benar beris dan kalau kita lihat rekan trader salah satu faktor yang bisa membuat emas tinggi lagi hanya satu kapan Iran menyerang besar-besaran terhadap Israel itu ajarkan trader kalau Iran menyerang besar-besaran Hisbullah menyerang besar-besaran sum Pak Hamas menyerang besar-besaran terhadap Israel di saat itulah mas akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dan nanti puncaknya itu di saat pertemuan FOMC bulan September menentukan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan di saat itulah emas punya peluang naik dan saya masih tetap yakin bahwa emas akan kembali ke 2.400 dan dia akan menuju ke 2.500 oke rekan trader demikianlah analisa demikianlah tema harian kita pada hari ini mari kita akan lihat langsung apa yang terjadi pada pasar minggu ini hari ini seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika kita lihat bersama-sama indeks dolar Amerika hari ini rekan trader pergerakannya sangat luar biasa kita lihat bagaimana pelemahan sangat kuat dan saya bisa mempredisikan bahwa pelemahan ini akan sangat kuat dan kemungkinan dia akan mencoba turun sampai level paling maksimal di posisi 102.427 tapi hati-hati pembalikan arah pun juga bisa membalikan arah bisa membuat dia balik lagi di 103.058 nah ini dia dari sini sampai menurut saya disini nah oke ya 102.427 sampai ke 103.058 bagaimana ke euro angkel sam dolar kita lihat untuk euro angkel sam dolar rekan trader kita lihat bersama-sama bahwa euro angkel sam dolar hari ini memiliki peluang yang sangat kuat untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi ya kita bisa lihat disini rekan trader untuk euro angkel sam dolar saya bisa memprediksikan bahwa euro angkel sam dolar pada kesempatan kali ini dia memiliki peluang yang sangat kuat untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dan saya memprediksikan dia ini akan mencoba naik sampai level ketinggian paling maksimal di posisi 100 saya lihat dulu dia masih bisa naik rekan trader peluangnya sampai 1.09592 masih bisa tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah di posisi 1.09130 ini dia ini rekan trader ya nah ini adalah pergerakan dari euro angkel sam dolar bagaimana ke ponster link rekan trader kita lihat sorry ponster link kita lihat bersama-sama rekan trader untuk ponster link rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa ponster link masih ada sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi minimal dia bisa mencapai level ketinggian yang paling maksimal itu di posisi 1.27360 tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal di posisi 1.26737 nah ini dia ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada ponster link bagaimanakah gold kita lihat gold untuk gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pada hari ini dia punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi saya memprediksikan bahwa dia akan mencoba sampai ke 2.414 tapi selalu ada juga peluang untuk pelemahan dan pelemahan itu yang paling sempurna dia akan turun sampai di 2.375 tapi secara garis besar saya memprediksikan bahwa dia akan mencoba naik sampai 2.414 3.414 dan untuk USD yang Jepang kita lihat bersama-sama rekan trader USD yang Jepang hari ini dia memiliki pergerakan yang sangat luar biasa saya bisa bilang bahwa peluang untuk dia turun sangat kuat masih ada peluang dan dia akan mencoba turun sampai level paling terendah menurut saya di posisi serah sempat 4.894 dan tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik lagi ke posisi tertinggi saya memperkirakan dia akan mencoba sampai di level ketinggian maksimal di serah sempat 7.389 nah ini dia ini adalah arah yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang ya rekan trader oleh karena itu rekan trader saya sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader kalau bisa rekan trader lihat terus apa yang terjadi pada pasar di hari ini oke rekan trader semuanya rekan trader demikianlah analis harian kita pada hari ini jangan lupa 19.30 waktu ini semakin barat klaim pengangguran awal dan ini merupakan trigger terhadap pergerakan yang terjadi pada emas oleh karena itu rekan trader tetap terus analisa analisa dan terus analisa jadikanlah analisa yang dibawakan oleh market ini sebagai acuan untuk trading tapi tetap gunakan analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia